Halo Sobat Nimeh, kita ges lagi dah Putra Dewanya, ini siang-siang trik, kita take voice untuk Putra Dewa, langsung aja kita geskan lagi dah. Putra Dewanya part kesekian, dan yang mau kasih gua copy, tolong baca di deskripsi, dan yang lain tolong dibantu komen aja, iya, satu orang satu komen lah, minimal ada komen lah, oke, langsung aja yuk kita geskan Putra Dewanya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Gingshu saat ada di Senai, dia melakukan sebuah penerobosan kultifasinya, dan dia kini ada di ranah spiritual. Dan setelah dia melakukan sebuah terobosan di sini, Gingshu dia memutuskan untuk segera pergi menuju ke Kaisaran Moon God, untuk dapat menjemput salah satu pelayanannya, yaitu gadis ataupun putri ke-9. Sedangkan di sisi lainnya, di Kekaisaran Kudo, Kekaisaran Anshin Dragon di sini, Pangeran Lin dia sedang dilayani oleh para dayang dayangnya. Tapi di sini, Pangeran Lin dia terlihat cukup tidak senang dengan para pelayannya ini, dan dia menganggap kalau sepertinya orang-orang yang ada di sekitarnya ini mereka sedang mengejeknya, dan itu jelas membuatnya jadi tantrum. Dia pun mulai mengacak-acak meja-meja yang ada di tempat ini, dan menuduh para dayang dayangnya pasti sedang mengejek dirinya. Walaupun di sini para dayang dayangnya mereka cuma diam aja, dan tidak mau berkata apapun. Tapi untuk Pangeran ini, dia sungguh sangat tantrum, dan dia seperti seorang bocah yang menyebalkan, dan dia kini mulai melompat ke sana kemarin dengan tubuh yang tidak utuh itu. Dan dia juga tanpa sadap, malah nyundul sebuah patung yang ada dekat dengan dirinya, dan dia juga merasakan, Aduh, benjol nih, sakit, ucap dari Pangeran Lin. Tapi di sini, Pangeran Lin dia juga ternotis dengan sesuatu yang kini ternyata keluar dari dalam patung yang telah dia sundul sebelumnya. Dan itu jelas membuatnya cukup terkejut dengan benda aneh yang tiba-tiba saja keluar itu. Tapi yang cukup membuatnya tambah lagi bingung, di sini benda itu kini mulai berputar-putar dan langsung-langsung ke dalam tubuhnya. Dan itu jelas membuatnya terkejut tentang benda apa ini yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi di sini, cahaya itu, benda itu dia berujur. Hei, anak muda, jangan khawatir. Dan kau tidak perlu panik, karena aku adalah leluhur kerajaan ini. Ucap dari benda itu yang mengejutkan bagi Pangeran Lin. Apa? Leluhur? Jadi, apakah kau adalah leluhurku? Ucap dari Pangeran Lin. Yah, itu benar. Ucap dari benda yang ada bersama dengan dirinya. Mendingan hal itu tentunya membuat Pangeran Lin dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi dan kenapa leluhurnya malah nempok di dalam sebuah patung. Dan benda itu juga mengatakan kalau sejatinya dulu, 100 ribu tahun lalu, dia telah gagal ketika dia bersaing dengan Isar yang berasal dari Kekaisaran Yuhua. Dan dia gagal dalam memperbutkan posisi Kaisar Agung. Dan saat ini aku hanya tersisa sebuah jiwanya saja. Aku kemudian disimpan di sebuah batang pohon yang cukup menyebalkan. Dan aku tidak menyangka kalau terjadi pada akhirnya aku dimasukkan ke dalam sebuah patung. Dan berakhir dengan kau lah yang menghancurkan patung itu. Ucap dari leluhur itu yang membuat disini Pangeran Lin dia pun tahu tentang legenda itu. Dan dia juga mengatakan apakah leluhur ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Karena memang yang dia tahu menurut legenda Kekaisaran atau peneluhur dari Kaisar ini adalah seseorang yang sungguh sangat luar biasa dan dia adalah iblis naga dari gajah yang legendaris. Ucap dari Pangeran Lin dan hal itu memang dibenarkan juga oleh sosok yang ada bersama dengan dirinya ini. Dia mengatakan kalau sejatinya dia adalah orang yang memiliki tubuh fisik yang sangat kuat dan dapat dibandingkan dengan seekor naga. Dan jika bukan karena dari Kaisar Yuhua saat itu, kemungkinan besar aku telah menjadi leluhur. Dan aku telah menjadi Kaisar Agung kedua di dunia ini. Ucap dari makhluk itu. Dan tapi leluhur ini dia juga tahu kalau saat ini tidak ada lagi naga karena telah dihabisi oleh para generasi muda ketika mereka mencoba untuk menjadi lebih kuat. Namun di sini untuk Pangeran Lin yang merasa saat ini jiwa leluhurnya ada bersama dengan dirinya. Dan dia pun bertanya apakah leluhur ini akan kembali muncul ke dunia ini dan menggetarkan dunia lagi. Tidak, tapi hal itu dibantah oleh leluhur itu dimana dia mengatakan kalau saat ini dia hanyalah sebuah jiwa dan dia tidak mungkin untuk dapat melakukannya lagi. Karena dengan kondisinya yang ada saat ini, ini sangat sulit untuk dapat dirinya mempulih. Tapi tidak dengan dirimu. Sebagai seorang Pangeran yang berasal dari kerajaan ini. Tapi kenapa tubuhmu seperti ini? Nihak dari orang tua itu yang membuat Pangeran Lin. Dia pun mengatakan kalau ini semua terjadi berkat ulah dari seseorang yang disebut sebagai Putra Dewa 18 yang berasal dari sekte Yuhua. Dan dialah yang melakukannya. Dia sangat sombong, arogan, dan dia juga sangat beruntung karena dia memiliki sesuatu yang luar biasa. Dan dia adalah orang yang telah merebut wanitaku dan juga milikku ini. Bagian lengan dan juga kakiku. Ucap dari Pangeran Lin. Dan jika dia nanti telah menjadi dewasa dan tentunya menjadi lebih kuat, aku khawatir dia pasti akan mengacurkan kekaisaran kita. Ucap dari Pangeran Lin yang mencoba untuk dapat memprovokasi. Yang membuat leluhur ini dia berujud. Cih, sekte Yuhua, lagi-lagi dan lagi mereka selalu saja merusuh. Dan saat ini Yuhua, Yuhua, saat itu dia kaisarnya. Jika dia tidak menipuku, tidak mungkin aku akan menjadi seperti ini. Dan sekarang dia mengertak keturunanku. Ucap dari leluhur tua itu. Tapi di sini leluhur itu dia juga mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Karena dia akan memberikan sebuah keberuntungan untuk dirimu. Dan aku akan membantumu memperjuangkan dirimu untuk mendapatkan posisi sebagai kaisar aku. Ucap dari orang tua itu yang ada di dalam tubuh Pangeran Lin. Dan tiba-tiba saja di sini Yuhua, Yuhua yang dimiliki oleh para pelayan yang ada bersama dengan Pangeran Lin. Mulai keluar dan mulai terserap ke dalam tubuh dari Pangeran Lin. Dan untuk para pelayan itu, kini tubuhnya mereka langsung kering. Dan untuk Pangeran Lin, buh, lengannya tumbuh kembali. Lengannya juga kakinya tumbuh kembali. Dan itu jelas membuatnya sungguh sangat senang. Ya, ya, ini luar biasa. Leluhur, terima kasih. Aku merasa bahkan tubuh fisikku jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Ucap dari Pangeran Lin. Dengan kondisiku yang seperti ini, Putra Dewa 18, kau, kau bukanlah lagi satu-satunya yang memiliki keberuntungan yang sangat luar biasa. Dan kali ini, aku pasti akan membahaskan dirimu. Ucap dari Pangeran Lin. Setelah dia kembali, tubuh fisiknya kembali, dan juga jiwanya menjadi lebih kuat berkat bantuan leluhur. Dan dia kini bertekad untuk dapat membalaskan dendam. Sedangkan di situ lainnya, di Kekaisaran Munggat, BOOM! Kinshu, dia pun datang bersama dengan katak besarnya itu. Dan kedatangan Kinshu dengan cara yang seperti ini tentunya membuat mereka yang ada di tempat ini sungguh sangat kesal dengan apa yang sedang dilakukan oleh Kinshu yang sungguh sangat sombong. Dapat berani turun seperti ini, mengacau di Kekaisaran Munggat. Apalagi ini adalah ibu kotanya. Tapi untuk Kinshu, dia tidak peduli dengan itu semua. Dan setibanya, di ibu kota Kekaisaran Munggat, di sini mereka pun mencari di mana Pangeran Ketujuh. Karena sejatinya mereka kedatang ke tempat ini diundang oleh Pangeran Ketujuh untuk dapat menyelamatkan putri ke sembilan. Tapi ketika mereka sedang berjalan-jalan untuk mencari di mana Pangeran Ketujuh, di sini ada seseorang yang datang dan mencoba untuk mencari mereka. Hei kau! Dasar kurang ajar! Berhenti kau! Siapa yang berani bertindak lancang di ibu kota? Siap dari seseorang yang naik seekor kuda. Dan ternyata ini adalah para penjaga. Dan di sini mereka pun menuntut sebuah penjelasan yang harus diberikan oleh Putra Dewa 18. Cepat katakan, apa maumu? Jika tidak kami akan menghabisimu. Ucap dari para penjaga. Namun di sini, sebelum para penjaga mereka melakukan aksinya, di sini ada seseorang yang datang menghentikan para penjaga. Dan ternyata yang datang itu adalah orang tua ini. Di mana dia mengatakan kalau sejatinya saat ini, dia datang untuk dapat menyambut kedatangan Anda. Huh! Mendengar hal itu. Membuat Kishu dia bertanya, Huh! Sepertinya, kedatanganku telah diketahui oleh Kaisar. Dan sepertinya, Huh! Ini cukup menarik. Ucap dari Kishu. Melihat seorang pelayan datang. Pelayan milik Kaisar datang. Membuat pelayanku. Dia pun tahu kalau sepertinya ini sungguh sangat mencurigakan. Dan sepertinya, pangeran ketujuh dia sengaja membuat mereka datang ke tempat ini. Di atas pengetahuan Kaisar. Yup! Itu benar. Ucap dari Kishu. Dan sepertinya ini ada sebuah konspirasi di balik ini semua. Pikir dari Kishu. Namun di sini, untuk pelayan ini, dia pun mengatakan kalau saat ini, pangeran tidak mungkin datang dapat menemui Kishu. Dan dia juga mengatakan, kalau dalam beberapa hari lagi, Kekaisaran akan menggadakan sebuah upacara. Jadi, aku secara khusus mengundang Putra Dewa 18 untuk berpartisipasi. Ucap dari orang itu yang membuat Kishu. Dia bertanya, Hah! Aku tidak peduli. Dan sekarang, di mana? Putri ke sembilan. Ucap dari Kishu. Dan untuk pria ini, dia mengatakan, Ah! Untuk putri ke sembilan, dia adalah putri kekaisaran kami. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Ucap dari orang tua itu. Dan ku harap Putra Dewa Keu tidak perlu bertanya lagi. Puuu! Ucap dari orang tua itu ketika dia mencoba untuk menggertak Kishu. Dia langsung dihantam. Oi! Kishu! Dan merasakan tekanan yang sangat kuat seperti ini tentunya. Membuat orang tua ini, dia pun sadar. Pantah saja. Raja Kekaisaran Su sangat bertindak waspana dengan Kishu. yang sangat luar biasa gila. Dan melihat seorang tangan kanan raja dijatuhkan seperti ini membuat para penjaga. Mereka pun tentunya burka dan dia ingin menghentikannya. Namun ketika mereka maju di sini, Puuu! Mereka langsung dihajar oleh pelayan-pelayan milik Kishu. Dan untuk Kishu, dia kembali berujar sekarang. Katakan sekali lagi. Di mana Putri ke sembilan? Jika tidak, aku akan menghabisi dirimu. Ucap dari Kishu yang membuat orang tua ini, dia pun panik. Tunggu dulu, Putra Dewa delapan belas. Tunggu dulu. Kaisar, dia mengatakan, selama anda tidak mengejar Putri ke sembilan, Kaisar, dia akan memberikan anda tiga buah kota. Ucap dari orang tua itu. Tapi untuk Kishu, Buuu! Lagi-lagi dia menghajar orang tua itu. Di mana dia juga berujar. Aku katakan sekali lagi. Di mana Putri ke sembilan? Ucap dari Kishu. Yang membuat orang tua ini, dia berujar, tunggu dulu, tunggu, Tuhan, tunggu dulu. Tiga hari lagi. Di tanah leluhur, di atas majelis Dharma. Ucap dari orang tua ini. Raja, dia memberikan penjelasan kalau dia akan ada di sana. Ucap dari orang tua itu yang membuat Kishu, dan pun kini. Melepaskan orang tua itu setelah dia tahu kapan dia dapat bertemu dengan Putri ke sembilan. Dan untuk orang-orang yang ada di tempat ini, melihat pelayan dan juga tangan karena Raja diperlakukan seperti ini, membuat mereka pun sadar kalau Putra Dewa delapan belas sungguh sangat luar biasa seperti ini. Dan benar-benar telah dihina kekaisaran meningkat oleh Putra Dewa delapan belas. Dan untuk Kishu, dia tidak peduli dengan itu semua. Dan untuk pelayan kau, dia pun tahu kalau sepertinya ini ada sesuatu yang tidak beres dan dia meminta kepada Kishu, apakah mereka harus mundur dulu untuk mengatur sebuah rencana? Ah, tidak. Tidak perlu. Sambut dari Kishu. Aku tidak takut akan ada sebuah persaingan di antara generasiku. Bahkan, jika dia adalah orang tua, aku tetap akan melawannya. Ucap dari Kishu. Aku tidak takut dan aku tidak peduli. Dan aku akan menghancurkannya dengan kekuatan aku sendiri. Ucap dari Kishu. Dan sekarang, ayo, kita pergi cari tempat untuk beristirahat. Ucap dari Kishu. Nah, di sini Kishu, dia juga berujar kepada dua pelayannya ini. Kedua Putra Dewa ini. Di mana dia mengadakan kalau Putri ke-9, dia adalah orangku. Dan selama, dia adalah milikku. Aku tidak mungkin dapat mengabaikannya. Dan jika aku mengabaikan pelayanku lantas, mau tahu di mana wajah dari Putra Dewa ini. Ucap dari Kishu. Sedangkan, di sisi lainnya, di Kekaisaran ataupun di Sekte Protos, saat ini Putra Kishu, dia merasa kalau kini dia telah menjadi lebih kuat lagi dengan transformasi lengan yang dia miliki ini. Dan dengan kemampuan yang dia miliki, dia yakin kalau dia cukup untuk dapat mengajurkan Kishu. Karena memang dengan kekuatan barunya, di sini dia dapat menghancurkan sebuah tebing hanya dalam satu gerakan dan itu jelas membuatnya sungguh sangat senang. Dengan kekuatan ini, aku akan menghancurkannya. Ucap dari Putra Kilin ini dan satu tangan ini dapat menghancurkan gunung dan juga sumai. Menghancurkan matahari dan juga bulan. Ini adalah bentuk yang tidak terkalahkan dan sekarang waktunya untuk menghabisi Putra Dewa 18. Ucap dari Putra Kilin itu yang kini pergi meninggalkan tempat ini. Dan ternyata di tempat ini juga ada Galis Phoenix dan dia kini ternyata melepaskan sayap yang dia miliki. Dan dia bersama dengan sosok yang terlihat cukup aneh, terlihat cukup misterius dengan warna biru saja. Dimana sosok aneh dan misterius ini dia pun mengatakan Hei saudariku kenapa? Kenapa kau terlihat seperti putus asa seperti ini? Selama kita bersatu, kita dapat menghancurkan seluruh wilayah timur. Ucap dari sosok misterius itu. Tapi di sini, Galis Phoenix ini dia tidak mau melakukannya dan dia kini percaya dengan kemampuan yang dia miliki karena sejatinya akulah yang akan melakukannya sendiri dengan tanganku. Wuh, saudariku, Putra Dewa 18 saat ini dia ada di Kekaisaran Munga dan aku mendoakan yang terbaik untuk dirimu. Dan jika kau gagal untuk kali ini, kau harus minta maaf kepada diriku. Ucap dari sosok biru itu dan untuk Galis Phoenix itu dia berlangsung, wuh, langsung mulai saat pergi meninggalkan tempat ini dan dia langsung pergi menuju ke Kekaisaran Munga karena sejatinya ha, aku tidak akan kalah. Ucap dari Galis itu. Sedangkan di sisi lainnya di Kekaisaran Munga saat ini, pangeran ke-7 dia menghadap seorang Kaisar menghadap bapaknya dimana dia mengatakan kalau dia telah menjalankan misi yang telah diperintahkan oleh bapaknya itu. Ya, bagus. Kerja keras, kerja bagus. Dan kau bisa meminta sesuatu hadiah kepada orang tua ini. Ucap dari pak tua itu yang membuat di sini pangeran ke-7 dia pun memohon ampun untuk membiarkannya tetap hidup. Hei, anakku, berdirilah. Katakan apa yang kau inginkan. Tidak saja, jangan seperti adikmu yang ke-9 itu. Aku tidak mungkin dapat menghabisi dirimu dan ya, kalau kau terus memantuhi perintahku tentunya aku akan melakukan yang terbaik untuk dirimu. Ucap dari orang tua itu dan untuk pangeran ke-7 ternyata di sini dia pun tahu dan dia datang ke Kekaisul atas perintah dari bapaknya pula di mana dia mengatakan kalau dia ingin meminta sebuah hadiah jika kaknya nanti ketika tubuh spesialnya telah diambil oleh bapaknya apakah bapaknya mau tetap membiarkan kakaknya hidup? Ya, tentu saja. Karena sejatinya kita adalah keluarga. Ucap dari orang tua itu ya, baik, terima kasih ayah ucap dari pangeran ke-7 dan di sini untuk orang tua ini dia pun sungguh sangat kesal ketika dia mendengar nama putra dewa 18 yang telah mengambil putrinya dan dia cukup kesal karena putra dewa 18 sepertinya dia tidak mau meninggalkan putrinya itu padahal aku telah mencoba mendawarkan tiga buah kota sebagai hadiah kompensasi miliknya tapi dia menolaknya udah asar benar-benar gila aku benar-benar akan menghabisinya ucap dari orang tua itu kan di sisi lainnya saat ini King Hugh dia berada di sebuah penginapan tepat di depan sebuah alun-alun dan di tempat inilah pelayan go dia pun mengatakan kalau sejatinya yang di depan itu adalah sebuah tanah leluhur yang dimiliki oleh kekaisaran Moon God dan Conan setiap malam setiap malam bulan bernama pasti ada sebuah penampakan aneh di tempat itu ucap dari pelayan go ya hal itu pun diwajarkan juga oleh King Hugh karena sejatinya saat ini aku juga dapat merasakan ada sejumlah energi besar yang aneh di tempat itu ucap dari King Hugh tapi energi itu terlihat cukup sangat familiar namun disini tak lama setelahnya tiba-tiba aja muncul lah pelajaran energi yang cukup luar biasa kuat dan hal itu juga disadari oleh King Hugh dan dia juga tahu kalau sepertinya ada yang aneh karena memang tiba-tiba saja King Hugh dia merasakan rasa sakit yang luar biasa dan melihat King Hugh yang seperti ini tentunya membuat pelayan go dia pun panik dan dia pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi tapi untuk King Hugh dia berujud ya perasaan ini ini adalah malapetaka ucap dari King Hugh yang saat ini tiba-tiba aja dia keringat dingin dan hal itu jelas mengejutkan bagi pelayan go dan dia ingin segera membawa King Hugh kembali ke sekte iya huwa tapi sebelum melakukannya disini buh gua melihatnya pun datang dimana orang ini dia mendatang dan dia langsung melepaskan sebuah serangan dan mencoba untuk dapat membantu King Hugh memenangkan ataupun menenangkan diri dan dengan kemampuan miliknya disini dia membuat King Hugh huwa meraung kesakitan wah putra dewa duduklah dan bernapaslah dengan tenang ucap dari guardian itu dan untuk guardian ini dia juga merasakan kalau malapetaka yang dimiliki oleh King Hugh ini sungguh sangat aneh wah ini malapetakanya sangat kejam ucap dari guardian ah putra dewa 18 pertahanlah ucap dari guardian itu yang kini dia melepaskan tekniknya yaitu karakter city miliknya dan itu boom melepaskan energi-energi jahat yang ada di sekitaran dari King Hugh dan disini King Hugh dia merasakan rasa sakit yang paling gila yang ada bersama dengan dirinya dan untuk terlihat jelas karena saat ini keringatnya tiba-tiba saja keluar dengan sangat deras dan untuk guardian dia pun tahu kalau ini bukanlah hal yang cukup biasa dan itu membuat yang berujet wah malapetaka macam apa ini gila sekali aku sepertinya tidak dapat merahannya lagi ucap dari guardian itu namun tiba-tiba saja huh muncul sebuah pilar cahaya kuning yang sebelumnya telah ditakulkan oleh King Hugh dan disini benda kuning itu membuat guardian yang melihatnya dia pun tahu apa prasasti itu dia datang dan dengan bantuan dari prasasti itulah disini guardian dia pun mencoba untuk dapat mengeluarkan malapetaka yang ada di dalam tubuh dari King Hugh dan dengan bantuan dari prasasti itulah gini beberapa saat kemudian pada akhirnya guardian dia berhasil membantu King Hugh menghilangkan malapetaka dan untuk malapetaka sendiri gue gak tahu itu apa cuy karena senjatanya tiba-tiba aja King Hugh dia kumat seperti ini dan untuk King Hugh dia pun merasa ada sedikit lega setelahnya malapetaka itu tiba-tiba saja telah dibantu dinetralkan oleh guardian itu guardian penjaga apa yang sebenarnya terjadi tidak tidak ada apa-apa dan sekarang bagaimana kondisimu tanya dari orang tua itu ya terima kasih saat ini aku sepertinya sudah cukup stabil gue dari King Hugh namun untuk orang tua ini dia pun mengadakan kalau saat ini dia tidak cukup kuat untuk dapat membantu King Hugh menghilangkan malapetaka itu hingga tanggalap prasasti kuning itu yang dapat bantu King Hugh dan jika tidak ada prasasti itu aku takut ini yang menjadi sebuah bencana ucap dari orang tua itu disini guardian ini dia juga bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa tiba-tiba saja King Hugh dia melepaskan malapetaka yang seperti ini entahlah aku juga tidak tahu ucap dari King Hugh tapi aku rasa ini semua ada hubungannya dengan tanah leluhur milik kekaisaran namun gak ucap dari King Hugh karena sejatinya disini King Hugh dia pun dapat melihat kalau sepertinya ini tidak beres aku dapat merasakan kalau ada sesuatu yang cukup aneh karena aku dapat merasakan energi yang berensuransi dengan malapetaka milikku ucap dari King Hugh meningkat hal itu membuat guardian ini dia pun bingung karena sejatinya dia jauh lebih kuat daripada King Hugh tapi dia tidak merasakan ada energi aneh yang berasal dari tanah leluhur itu ucap dari dirinya tapi untuk King Hugh dia pun tahu kalau ini pasti ada hubungannya dengan dirinya dan juga ibunya dan mungkin saja di tanah leluhur ini aku bisa menemukan sebuah kebenaran ucap dari King Hugh dan tampaknya masalah ini ada hubungannya dengan kekaisaran munggat juga dan kedatanganku ke tempat ini sepertinya benar-benar tidak sia-sia kekaisaran munggat menurut saja dia ingin membahayakanku di tanah ini tapi untungnya aku memiliki benda kuning itu ucap dari King Hugh dan untuk guardian dia mengadakan kalau sejatinya pernah selasai itu ada sembilan buah dan jika King Hugh dia memiliki sembilan buah itu mungkin saja itu dapat menghancurkan malapetaka yang dimiliki oleh King Hugh dan sisi lainnya saat ini di sebuah kediaman Marquez saat ini pangeran ketujuh dia pun datang dan dia melihat banyak sekali orang telah tumbang di tempat ini dan ini adalah pemandangan yang sangat-sangat kejap dan ketika dia masuk ke dalam ruangannya dia melihat wow orang itu sedang dilayani oleh para penjaga ataupun para pelayan nah disini pangeran ketujuh dia pun datang ke tempat ini untuk menyampaikan sebuah pesan kalau ayahnya kaisar mengundang orang ini untuk datang ke istana karena sejatinya saat ini Putra Dewa 18 telah tiba di kekaisaran ini ucap dari pangeran ketujuh dan apa yang akan terjadi di antara mereka kita bahas di part selanjutnya aja dan sampai jumpa di part selanjutnya bye selamat menikmati